Halo guys, kali ini gue mau unboxing sepatu adidas dengan status brand new with box Apa ya itu brand new with box ya? Kebanyakan orang tahu sepatu itu kan brand new in box Belitwi toko datang baru gitu kan Tapi ini beda, ini statusnya brand new with box Ori enggak? Nah itu kita akan bahas, langsung aja gue buka sepatu yang ini ya Nah ini yang paling atas Nah ini dia Menurut kalian ori atau tidak? Sepatu brand new with box itu sepatunya begini Di kotaknya itu enggak ada nomor tag, enggak ada tanda apa-apa Pokoknya polos deh di kotaknya Nah di sepatunya sendiri sama yang ori itu sama Jadi hampir rata seller itu bilang brand new with box itu adalah original Tapi kebanyakan itu dia barang rejek katanya Atau ya istilahnya kita bisa bilang barang buangan pabrik sih Katanya gitu Oke, coba kita lihat bedanya apa sih Yang pertama saya dikasih tahu katanya tagnya Tagnya itu yang di sini ya di dalam Nah ini nih, tag Katanya tagnya ini beda Jadi kalau yang brand new with box tagnya itu katanya agak ngasal gitu Kadang mereka buat sendiri tempel sendiri Pokoknya enggak pabrikat deh gitu Jadi nomornya itu antara US, UK, sama yang jepangnya itu bisa beda-beda gitu Jadi biasa mereka melihatnya ya detail banget gitu Sebenarnya ini nomor berapa gitu Nah terus karena dia di kotaknya tidak ada kode ad numbernya itu Jadi kita enggak bisa cek Di Google kita enggak bisa cek Dan di sepatu itu biasanya di cek di Google itu enggak tebus Nah nanti di next-next video kita bahas tentang apa sih ad number pada satu Nah ini kebetulan tipenya ini adalah Questa Ride Questa Ride itu kalau di toko itu harganya sekitar 1,1 Nah kalau brand new with box itu 450 ribu Kalian bayangin kalau di toko itu 1,1 juta Kita bisa beli yang brand new with box itu 450 ribu Untung enggak ya? Kita lihat Katanya brand new with box kebanyakan ada yang lainnya enggak rapi Lain ini enggak rapi Atau sepatunya peyang mereng gitu kan Oke kita buktiin Kita lihat lining yang ini Nah kebetulan barang yang gue dapat ini liningnya bagus Jadi ya nampaknya lurus aja Kalau sepatunya peyang ya kita lihat Kagak yang ini lurus Oke Lem ya dari segi lem Lemnya lumayan rapi Nah ini dia Kadang ada nemu yang lemnya agak kurang Tapi ya masih bisa ditoleransi lah dengan selisih harga 50% gitu Nah jadi menurut kalian Bagusan mana? Beli sepatu brand new with box 450 ribu Adidas Plus Starlight Atau kalian beli di store Brand new in box Art number-nya bisa cek di google Kotaknya ada nomornya orange Semuanya lengkap Atau yang di dunia Kalau di toko mahal Saya ingatkan harganya 1,1 juta rupiah Nah menurut kalian Brand new with box ini Legal atau illegal? Silahkan komen di bawah Thank you Thank you